Tanpa tahu apa maksud dari bendera Tauhid tersebut. Ketika orang-orang demo menggulingkan Ahok, demo ke Jakarta, demo ke Monas, demo Reuni 212, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksud dan tujuannya apa yang penting teriak takbir, ikut demo Allahu Akbar, Allahu Akbar saja. Tak lebih seperti hewan gembalaan, tak lebih seperti kambing, tak lebih seperti kebok, yang dipikir cuma perutnya dan selang-selangannya saja. Di giring pun mereka mau, tanpa mengerti maksud dan tujuannya. Ini orang-orang kadrun para pengusung hilafah yang ada di Indonesia. Kelompok-kelompok yang bodoh dan zoleh. Yang bodoh dan zoleh. Yang bodoh dan zoleh. makanya ketika saya tantang, gak ada berani satupun untuk berdebat live on trip. Kenapa? Loh, orang masih bocah. Gak punya pemikiran. Kalau ngomong asal jeplak saja. Kalau berbuat asal rame saja. Gimana mau lawan saya? Seseorang yang sudah matang luar dan dalam. Ulama-ulama cangkang. Gak ada isinya, mas bro. Ibu bapak hadirin pemuda-pemuda sebangsa setanah air. Makanya saya gak percaya. Mau penampilannya kayak Nabi. Mau gelarnya LC, MA, Profesor. Mau dia keturunan Nabi, Habib. Mau lihat hatinya, pemikirannya, risannya, perbuatannya. Kayak bocah. Sorry, mas bro. Aku tidak akan membiarkan negara ini diajak-ajak. Oleh para bocah-bocah. yang tidak mengenal Islam sama sekali. Aku tidak akan membiarkan NKRI jadi suri. Dijadikan bahan percobaan menegakkan ajaran Islam. Yang mereka klaim pada sesungguhnya ajaran setan. Islam itu bungkusnya dalam manis setan. jangankan untuk memimpin sebuah negara untuk memimpin diri mereka sendiri saja. Mereka tidak sama. Bocah kok mau memimpin negara. Ibu bapak hadirin pemudaku di sebangsa setan. Beberapa jam yang lalu kita disebohkan dengan istilah pulang kampung dan mudi. para kagum, para kampek, para pengusuh silapah, para pembenci pemerintah tidak bisa sebedakan. Mana pulang kampung? Mana? Mudi. Wajar, mas. Wajar. Mereka ini kelompok-kelompok inahu karena zoluman jauh. Kelompok orang-orang yang bodoh dan zolim. Bocah. Botol. Bodoh dan tol. Dulu kita pernah diperlihatkan bagaimana mereka tidak mampu membedakan. maka orang mana wajah yang bekas dipukuli? Mana wajah yang bekas operasi plastik? Pada kasus koak rata sampai? Mereka tidak bisa membedakan. Mana wajah hasil operasi? Mana wajah hasil digebugi? Atau mereka ini tidak bisa membedakan mana tai ayam mana tai kambing? Jangan ditekir mereka tai saja. Makanya ketika Jokowi melemparkan pulang kampung dan mudi mereka ketawa memulik Jokowi. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah menampakkan kebodohan kezoliman ketolanya ketemuannya sendiri. pulang kampung lihat KTP-nya aja. Kampungnya di mana? Kalau pulang kampung KTP-nya orang kampung dia cari kerja di Jakarta pulang kampung ya karena KTP-nya di kampung. Kalau mudik ya kalau mudik KTP-nya KTP Jakarta KTP Kota KTP Kota KTP Kota Kampungnya memang di Kota Pergi ke kampung mudik namanya dan mudik biasanya terjadi di hari lembaran Mudik itu terjadi di hari lembaran Biasanya membawa uang untuk dibagikan itu mudik. Kalau pulang kampung karena udah gak ada pekerjaan di Kota balik ke kampung kerja di kampung yang ini dirimutin kan lucu. Alih-alih ingin menjelekan Jokowi maka yang malah yang terbongkar adalah kejelekan dirinya sendiri. Ini memunculkan Anies Baswedan gak bisa Toh memang kerjaannya sangat jelek Jelek-jelekin Jokowi yang muncul malah kejelekan Anies Baswedan Hei para Mbak 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 Bagaimanapun yang namanya tei ayam ya Tai gak mungkin disebut kue Bagaimanapun kue ya kue Gak mungkin disebut tai Jadi Bapak Bapak Ibu-ibu hadirin pemuda pemuli sebangsa setanah air wajar Mas Kalau mereka ini bodoh dan soli Tidak bisa membedakan Mana pulang kampung Mana Mudik Tidak bisa membedakan Mana wajah Hasil Oplas Mana wajah Memang bekas dipukul Kombo Otaknya Polos Engo Gak ada warnanya Omongannya pun seperti bocah Asal jeplak aja gak dipikir Perbuatnya pun seperti bocah Cuma iseng-iseng aja mereka teriak takdir cuma iseng Ibar kan beneran cuma iseng Islam itu hanya kedok bagi mereka Islam itu hanya cangkang bagi mereka jadi umat muslim dimanapun kalian berada jangan pernah percaya dengan teriakan teriakan takdir karena itu hanyalah ikuan belakang jangan pernah percaya dengan wujud Islam tetapi kelakuannya kayak setan karena memang bocah mereka jangan pernah percaya meskipun dia habib turunan nabi kalau kelakuannya jauh dari tukuman Islam gak usah diikut ikutilah larikal kitab lariba fihi kudalil mutakin itu yang harus kalian ikuti Al-Quran berkunjuk bagi orang-orang yang bertak Allah tidak melihat siapa dirimu berapa banyak hartamu berapa tinggi ilmumu apakah kamu turunan nabi atau bukan tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaan ketahatan kecerdasan dalam memilah dan memilih mana yang baik mana yang berpura wahai rakyat Indonesia dimanapun kalian berada saatnya jadi orang-orang yang cerdas otaknya dan cerdas ahlak kita beragama harus menjadi orang yang cerdas otaknya dan cerdas ahlak jangan seperti kagum mereka beragama malah tambah bodoh dan tambah goblok bil lahir topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi merukakan beragamualaikum beragamualaikum Terima kasih.